Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimpedia. Hari Jumat merupakan hari raya bagi umat muslim. Yap, Jumat memang begitu istimewa. Bukan tanpa alasan, hari Jumat dipenuhi dengan keberkahan dan keutamaan yang salah satunya adalah pahala sedekah yang dilipat gandakan jika membantu yang kurang mampu. Tak hanya itu, keutamaan hari Jumat juga dilihat dari adanya ibadah khusus yakni sholat Jumat. Kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki juga disepakati para ulama. Allah SWT memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat, khususnya bagi laki-laki melalui firmanya dalam Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli. Yang demikian itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah lalu pergi untuk sholat pada jam pertama yaitu lebih awal, maka seolah-olah dia telah menyembeli seekor guntah di jalan Allah. Dan barang siapa yang pergi pada jam kedua, seolah-olah dia telah menyembeli seekor sapi. Dan siapa yang pergi pada jam ketiga, maka dia telah menyembeli seekor domba jantan bertandung. Dan jika seorang pergi pada jam keempat, maka seolah-olah dia telah menyembeli seekor ayam betina. Dan barang siapa yang pergi pada jam kelima, maka seolah-olah dia telah mempersembahkan sebutir telur. Ketika imam keluar, yakni mulai menyampaikan khutbah, para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. Hadis diwaih Bukhari dan Muslim. Khusus hari Jumat, banyak kantor yang memberikan waktu istirahat lebih panjang dari biasanya agar para hariawan dapat mengikuti ibadah Jumat. Namun, bagaimana dengan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan karena dadurat, seperti pekerjaan yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup masyarakat? Dalam keadaan seperti ini, tentunya tidak ada pilihan lain selain meninggalkan sholat Jumat. Lantas, bagaimana hukumnya meninggalkan sholat Jumat karena pekerjaan? Simak selengkapnya hanya di Muslimpedia. Muslimpedia Sahabat Muslimpedia, dalam kondisi pekerjaan yang menuntut kehadiran kita sehingga tidak dapat memenuhi panggilan sholat Jumat, ada baiknya kita mengikuti prosedur pekerjaan tersebut. Azhar Qasih mengatakan, Bila seseorang menerima upah atas suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, maka waktu sholat dikecualikan. Pahalanya tidak berkurang sedikitpun karena pengecualian itu, baik sholat Jumat maupun sholat lainnya. Dari Ibnu Surayt, dikatakan bahwa seseorang boleh meninggalkan sholat Jumat karena sebab tersebut seperti dihikayatkannya di akhir bab ijarah. Pekerjaan yang menuntut darurat semacam itu dapat menjadi alasan secara syari'i bagi seseorang untuk meninggalkan sholat Jumat. Kondisinya dapat dianalogikan dengan orang-orang yang terisolasi sehingga uzur mengikuti ibadah sholat Jumat sebagai keterangan azhar Qasih. Orang tahanan yang sulit tidak berdosa meninggalkan Jumat. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang dalam keadaan darurat pekerjaan boleh meninggalkan sholat Jumat. Ia tidak berdosa karena meninggalkan sholat Jumat. Tetapi, ia wajib menggantinya dengan sholat juhur empat rokaat. Meski demikian, keringanan hukum seperti ini hanyalah berlaku untuk mereka yang berada dalam posisi darurat. Artinya, keringanan ini tidak berlaku untuk semua profesi dan pekerjaan. Wa'allahu'alam bisawab. Sekian episode Muslimpedia kali ini. Saksikan terus episode lainnya hanya di Religi One. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.